Hari ini Rabu 8 November 2017, Kahiyang Ayu putri satu-satunya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melangsungkan pernikahannya dengan Muhammad Bobby Aviv Nasution. Meski berstatus sebagai putri dari orang nomor satu di Indonesia, kemewahan sama sekali tidak terlihat di prosesi rangkaian pernikahan Kahiyang. Jauh dari bayangan pernikahan anak Presiden pada umumnya, kesan sederhana justru tampak jelas terlihat di rangkaian pernikahan Kahiyang, termasuk salah satunya dari segi busana, yang seluruhnya menggunakan karya desainer lokal. Usai menjalani serangkaian prosesi tersebut pada malam harinya di lokasi yang sama sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, keluarga Presiden Jokowi terlihat menggelar prosesi Mido Dareni. Pada prosesi tersebut, keluarga Presiden terlihat memilih warna hijau untuk seragam busana ada Jawa yang mereka kenakan. Sementara Kahiyang sebagai calon memplei wanita terlihat tampil anggun mengenakan kebaya berwarna orange dengan sanggul klasik Jawa. Dan pada prosesi Mido Dareni, kain jarik batik jati kusumo yang dikenakan keluarga Jokowi, mengandung makna yakni jati yang berarti abadi serta kusumo yang berarti nama. Jadi jika digabungkan adalah nama yang abadi. Sementara itu pada prosesi tersebut, rambungan keluarga Bobi pun terlihat hadir untuk menyerahkan peningset atau seserahan. Bobi tampak hadir dengan mengenakan balutan busana tradisional Medan yang dilengkapi dengan kopiah bermotif selaras. Didampingi dengan rombongan pihak keluarga laki-laki yang mengenakan busana seragam berwarna abu-abu, serta rombongan wanitanya tampak mengenakan busana berwarna fusyapi. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian prosesi tersebut tiba hari di mana Kahiyang dan Bobi akan mengadakan akad nikah. Tak jauh berbeda dengan rangkaian prosesi peran nikah, pada hari ini kesederhanaan juga tampak pada busana yang dikenakan oleh keluarga Presiden Jokowi. Serta tentunya kedua mempelai yakni Kahiyang Ayu dan Bobi saat akad nikah. Kahiyang Ayu sendiri terlihat sangat cantik dan anggun dengan balutan desain kebaya klasik Jawa yang terlihat simpel. Begitu pula dengan Bobi yang mengenakan busana pengantin beskap yang sederhana. Dan sama seperti sebelumnya kali ini, kain jarik batik motif bokor kencono yang dikunakan keluarga Jokowi pun memiliki makna dan filosofi tersendiri, yakni wadah kemuliaan.